Sebagai penyanyi, ada beberapa hal yang patut kita hindari. Apa aja ya? Ini dia 7 musuh penyanyi. Yang nomor 7, yaitu adalah kurang tidur. Pasti kamu pernah kan, kurang tidur itu rasanya gak enak banget. Dan di badan kita juga rasanya kayak pegal-pegal atau segala macem. Juga rasanya kaku ya semua otot kita. Begitupun juga dengan suara. Pasti jadi lebih kaku dan gak enak untuk kita pakai untuk nyanyi. Selain itu, kalau kita kurang tidur, kita tidak bisa berpikir secara jernih. Tidurlah yang cukup. Nomor 6, makanan yang merangsang produksi lendir berlebih. Apa aja ya? Di antaranya ada produk-produk susu seperti keju, yogurt, es krim, dan tentunya susu itu sendiri ya. Sebetulnya makanan itu menyihatkan buat kita, tapi dia merangsang produksi lendir sehingga kita jadi pengen berdaham terus ya. Rasanya gak enak kalau kita banyak lendir itu disini kita nyanyi dari tinggi. Ada bunyi kertak-kertak-kertak disitu ya karena banyak lendirnya. Sebaiknya mengkonsumsi makanan seperti itu atau minuman seperti itu mungkin 2 jam sebelum kita beraktivitas vokal. Sebelum kita rekaman, sebelum kita konser. Juga makanan gorengan juga bikin kita jadi batuk-batuk. Jadi sebaiknya dihindari setidaknya 2 jam sebelum kita nyanyi. Yang nomor 5, ini namanya LPR, yaitu Laryngopharyngeal Reflux. Itu adalah naiknya asam lambung ke atas sampai kena ke peta suara kita. Gejalanya misalnya, kayak ada suatu yang ganjel disini terus kita mau nelen gak enak. Kalau kita nelen kayaknya yang ganjel itu gak hilang-hilang. Terus suara kita serak, kita susah nelen. Dan itu buat penyanyi itu gak enak banget. Bahkan ada beberapa kasus sampai penyanyi ini susah untuk kontrol pitch karena si LPR ini. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, jangan makan terus langsung tidur. Tapi tunggu paling tidak 2-3 jam baru habis itu kita boleh tidur. Setelah itu hindari juga alkohol dan juga menggunakan pakaian yang terlalu sempit. Karena itu juga merangsang naiknya asam lambung sampai ke leher. Yang nomor 4, flu. Konsumsi vitamin, minum air putih yang banyak, sering cuci tangan, dan jaga kesehatan secara umum. Simak juga tips melawan flu bagi penyanyi di video saya yang lain. Nomor 3, asap, debu, dan polusi. Karena pita suara kita letaknya di saluran pernafasan. Sehingga mereka itu asap, debu, dan polusi itu efeknya langsung kayak pita suara. Bikin iritasi. Apalagi kalau yang punya alergia, wah, kalau kita sebelum nyanyi, tahu-taunya di backstage itu banyak debunya. Yang ada kita ingusan, air mata kita keluar. Jadi asap, debu, dan polusi itu juga termasuk adalah musuh bagi penyanyi. Nomor 2, dehidrasi atau kekurangan cairan. Beberapa faktornya adalah tentu kalau kita lupa minum ya, jadi jangan sampai kita kurang minum, air putih khususnya. Juga misalnya kita mengkonsumsi minuman alkohol, dan kopi, dan teh, itu juga minuman yang sebetulnya, kalau kita minum kita malah ke toilet terus. Jadi kita malah buang cairan karena kita mengkonsumsi minuman tersebut. Malah jadi dehidrasi. Pita suara kita butuh, apa namanya, kelembapan untuk bisa berfungsi secara optimal. Jadi kalau dehidrasi itu kayak spon, kering ya, jadi kaku banget. Faktor lainnya adalah terlalu banyak berada di ruangan ber-AC. Itu juga bikin tenggorokan kering. Jadi idealnya kita minum air putih yang banyak, minumnya sedikit-sedikit tapi sering, itu lebih baik. Dan musuh nomor 1 bagi penyanyi adalah vocal abuse. Yang termasuk vocal abuse itu diantaranya adalah kalau kita teriak-teriak, nggak jelas, tanpa tanik yang benar. Kalau misalnya kita habis bercana-bercana sama temen, habis ketawa-tawa gitu, terus suara kita serak, itu termasuk juga vocal abuse. Selain melakukan hal itu, misalnya kita lagi traveling, kita banyak ngomong, kita banyak presentasi, kita banyak ngajar, ngomong terus nggak berhenti-berhenti, nggak ada istirahatnya, terus nyanyi, ngomong-ngomong, sampai suara kita habis, itu juga termasuk vocal abuse. Sebagai penyanyi, harusnya kita lebih sadar diri bahwa pita suara kita itu bisa cedera dan harus juga istirahat. Jadi, dijaga yang benar, jangan sampai kamu aniaya pita suara kamu. Demikian 7 musuh penyanyi. Sampai bertemu di video selanjutnya.